Bali atau yang sering dijuluki dengan Pulau Dewata merupakan satu pulau di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya. Keindahan Pulau Dewata mampu menarik perhatian para pecinta alam di seluruh penjuru dunia, menjadikannya pada turis maupun warga lokal. Pantai, sungai, hutan, gunung, pura, apa saja yang dapat Anda sebutkan ada di sini. Tapi tunggu, di Bali ada desa unik bernama Desa Bengkala. Dikenal sebagai desa dengan warga tulibis terbanyak se-Indonesia, kini tim cilajah peradaban menantang seorang peserta untuk tinggal dan menetap di sana belajar tentang kehidupan juga kebudayaan masyarakat Desa Bengkala. Nama saya Yulena Sugianto, usia 20 tahun, profesi saya adalah MC, host atau presenter. Kali ini saya dihubungi oleh tim jelajah peradaban untuk mengikuti salah satu desa yang unik di Bali. Perjalanan saya dimulai dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sabu pengaman Anda dipasang seperti ini. Sesampainya saya di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, saya langsung dijemput oleh tim jelajah peradaban. Kira-kira perjalanan saya menuju desa yang unik yang bernama Desa Bengkala itu 3 sampai 4 jam. Sesampainya saya di Desa Bengkala, saya diminta oleh tim jelajah peradaban untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, yaitu Bapak Nyoman. Sobat jelajah, kali ini saya sudah sampai di Desa Bengkala, Kabupaten Guleleng, itu ada di Bali. Dan saya akan mencari interpreter saya, yaitu Bapak Nyoman, di desa ini. Ikuti saya terus di jelajah peradaban. Saat saya mencari kediaman dari Bapak Nyoman, ternyata saya melihat salah satu warga. Kemudian saya bertanya kepada warga itu, tapi warga itu tidak menjawab saya. Permisi Bapak, Pak saya ingin bertanya, apakah Bapak mengetahui kediaman dari Bapak Nyoman? Bapak, saat saya sedang merasa bingung, pas sekali ada seorang Bapak yang menghampiri saya, dan ternyata Bapak itu adalah Bapak Nyoman, tokoh masyarakat yang sedang saya cari. Dan beliau juga menjelaskan kepada saya, ternyata di desa ini memang terdapat masyarakat tulibisu, atau yang biasa disebut dengan kolok. Ya, Mbak, gimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu Mbak? Iya Pak, jadi saya sedang mendapat tantangan dari jelajah peradaban. Nah, itu tuh saya harus mengikuti kegiatan yang ada di Desa Bengkala ini, Pak. Nah, saya mencari kediaman Bapak Nyoman, apakah Bapak mengetahui? Oh, saya sendiri Pak Nyoman. Kebetulan sekali Bapak, bertemu dengan Bapak. Pak, saya ingin bertanya kenapa Bapak ini tidak menjawab? Oh, jadi kebetulan yang Mbak tanya tadi ini adalah orang tulibisu. Jadi di sini disebutnya orang kolok, orang kolok itu tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Jadi mereka orang tulibisu. Jadi desa kami ini memang banyak yang menyandang orang tulibisu. Karena saya ingin mengikuti kegiatan ini, apakah saya boleh berbincang lebih jauh dengan Bapak? Boleh, boleh. Jadi, Sobat Jelajah, hari ini itu saya telah bertemu dengan Bapak Nyoman. Dan pasti saya yakin Sobat Jelajah di rumah penasaran dengan apa yang akan saya ceritakan di sini. Ikuti terus kegiatan saya di Desa Bengkala. Mari Pak, terima kasih ya. Kemudian saya diantar ke kediaman Bapak Nyoman untuk berbincang-bincang seputar Desa Bengkala ini. Perjalanan saya lumayan jauh Pak hari ini. Terima kasih. Silakan, silakan Pak. Nah Pak, jadi kan tantangan saya itu untuk mengikuti keseharian warga-warga yang ada di sini. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya dulu Pak, apakah benar bahwa di desa ini itu adalah untuk desa tulibisu terbesar di dunia? Ya. Desa ini memang adalah desa yang terpencil. Namanya Desa Bengkala, Kecamatan Kebutambahan, Bupaten Gulelek, Singaraja Bali. Jadi saya kebetulan berasal dari sini. Memang saya dulu pernah mendampingi orang-orang dari luar desa ini yang ingin melakukan penelitian di desa ini memang terbesar di Indonesia. Bahkan mungkin terbesar di dunia jumlah populasi tulibisu-nya. Terus juga Pak, berarti totalnya sekarang ada berapa tulibisu kolok ya? Yang biasa kita kenal kolok yang ada di sini. Sampai hari ini jumlah orang yang menyandang tulibisu itu sekitar 45 orang. Jadi 45 orang. Dari dua banyar, dua dusun yang ada di desa ini. Jadi sekitar, kalaupun duduknya jumlahnya 1.600an. 1.600 jiwa. Jadi di tengah-tengah 1.600 jiwa itulah ada orang yang menyandang tulibisu 45 orang. Lebih sampai hari ini Pak. Nah tuh Pak, saya penasaran juga. Yang menyebabkan adanya tulibisu di desa ini itu apa sih Pak? Masa lalunya itu bisa diceritain gak ke saya? Oh ya, kalau masalah tulibisu yang terjadi di desa ini itu ada berbagai sumber yang mengatakan. Jadi ini boleh dipercaya atau tidak gitu ya. Ada dua versi, kalau secara medis, secara logika medis, itu mungkin karena keturunan. Jadi mungkin karena keturunan. Tapi ada juga yang mengatakan dari berbagai sumber, dari penelitian itu, bahwa dari yang bersifat spiritual, katanya ada karena memang leluhur kita yang sudah tulibisu di sini gitu. Untuk bahasa sendiri Pak, penggunanya gimana? Kayak tadi tuh saya nanya, gak ada yang menjawab. Saya nyari rumah bapaknya sampai saya harus kayak bingung sendiri gitu loh. Terus gimana caranya untuk saya bisa tahu gitu bahasa mereka? Jadi untuk yang Mbak tanyakan tadi itu, jadi yang dia katakan, kebetulan yang ditanya tolong tulibisu, itu pakai bahasa ibu itu, jadi bahasa alam di sini, seperti itu dah bahasanya. Jadi dia mengatakan, artinya dia tidak bisa bicara. Jadi dia orang juga tidak bisa mendengar. Jadi dia benar-benar orang yang tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Itulah disebut dengan orang kolok menurut orang Bengkali di sini. Jadi kalau di Indonesia-nya kan orang tulibisu namanya itu. Iya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa bicara kayak gini Pak? Iya Pak? Iya. Jadi seperti ditutup mulutnya dia. Oke. Jadi kupingnya juga ditutup, jadi tidak dia bisa mendengar gitu. Untuk bahasanya apakah cuma itu atau harus mengikuti bahasa tulibisu Indonesia atau sebagainya Pak? Ada beberapa yang usia sekolah sudah memulai sekarang belajar bahasa bisindo namanya, jadi bahasa Indonesia yang tulibisu itu, atau bahasa isando, isarat Indonesia. Tetapi yang sudah usia lanjut itu masih, sebagian besar masih menggunakan bahasa alam. Setelah saya mendengar penjelasan Pak Nyoman mengenai keunikan desa Bengkala, saya pun merasa penasaran dengan kegiatan yang dilakukan oleh warga tulibisu di sini. Kalau untuk kegiatannya itu di sini ngapain aja sih Pak untuk warga tulibisunya? Warga tulibisu di sini itu kegiatannya, kesehariannya itu sebagai petani, ada juga peternak babi, sapi, dan ada juga yang sebagai tukang sambung pipa, itu air pam desa di desa Bengkala ini. Seru banget dong ya Pak pastinya, aduh saya udah gak sabar banget pengen ikutin semua kegiatannya. Boleh, boleh. Boleh saya ikut Pak? Boleh, boleh. Boleh, jadi untuk Sobat Jelajah penasaran banget dong apa yang akan saya lakukan sehabis ini ya, pastinya pas kita ketemu warga, ikuti terus saya hanya ada di Jelajah Peradaban. Mari Pak, langsung aja Pak, saya udah gak sabar banget nih, saya mau lihat yuk. Langsung Pak. Setelah saya berbincang dengan Pak Nyoman, saya juga diajak bertemu dengan salah satu warga kolok, yaitu Bapak Getar. Udah sampai juga kita di sini dan saya udah gak sabar untuk mengikuti kegiatan dari Bapak. Siapa Pak, mohon maaf. Niki namanya Pak Wayan Getar. Iya, dengan Pak Wayan Getar. Halo Pak. Iwayan Getar, atau yang sering dipanggil Getar, merupakan salah satu warga tulibisu di desa Bengkala. Pak Getar bekerja sebagai peternak dan penyambung pipa. Tak hanya itu, beliau juga gemar berkebun di lahan miliknya loh Sobat Jelajah. Umurnya, yang tak lagi muda, tak dapat menurutkan semangatnya untuk bekerja. Hebat. Sebelum itu, aku mau kasih tahu dulu ya Sobat Jelajah bahwa Pak Getar ini gak cuma beternak ternyata, tapi juga sebagai penyambung pipa ya. Dia sering pelang-pelang tumbuh pipa jauh. Lalu pipa rusak, dia adalah tugas itu menyambung. Iya, menikatnya dengan tali. Supaya lancar airnya itu. Sehingga di sini warga bisa mandi. Iya, bisa mandi dengan air. Pak, ini kan udah lagi kasih makan ya. Boleh ikutan aku kasih makan? Iya, iya. Boleh. Wah, Pak, kayaknya rumputnya udah habis nih. Saat saya sedang berbincang dengan Pak Getar, kami berdua dan Pak Nyoman sambil memberikan makan ke ternak yang dimilikinya. Tapi ternyata makannya itu sudah habis. Kemudian saya menemani Pak Getar untuk mencari makan untuk sapinya. Nah, sekarang karena tadi rumputnya udah habis ya, Pak, ya. Kita sekarang cari rumput lagi untuk sapinya. Nah, kalau di sini tuh enak ya. Kalau misalnya sapinya udah kayak bisa rumput, bisa langsung dicari makan lagi. Sapinya bisa makan lagi deh. Pak, kalau untuk makanannya sendiri ada yang khusus nggak sih? Sebenarnya harus rumput berjenis apa gitu. Ada, Pak, yang berjenis khusus? Iya. Oh, jadi ada rumput. Jadi kalau kata Pak Nyoman sama Pak Gentar, ini tuh rumput yang terbagus untuk ternak sebenarnya, Sobat Jelajah. Nah, terus untuk sapi sendiri tuh kayaknya nggak ada hitungan mau makan berapa banyak sehari ya, Pak. Asal ada rumput, dimakan aja gitu ya. Atau ada hitungannya? Tiga keranjang. Tiga keranjang. Terima kasih telah menonton 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 Tahun 2007, karena mengingat sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2003, itu tentang sistem pendidikan nasional, bahwa semua siswa wajib belajar. Sehingga karena di Desa Bengkala banyak yang tulibisu pada waktu itu, sehingga Pak Kante, ini selaku guru tulibisu sebelumnya berdiri, belajarnya di rumah Pak Kante, selama 3 bulan. Karena berdiri sekolah ini tahun 19 Juli 2007, baru Pak Kante dengan sekolah bekerjasama, digabungkan dari sekolah normal dengan sekolah yang tulibisu. Oke, untuk Pak Kante sendiri nih ya, ada nggak sih Pak trik khusus untuk mengajar antara murid normal dan murid koloh? Terima kasih ya, jadi di dalam hal proses pembelajaran, baik yang reguler atau normal maupun yang koloh, kan jelas harus punya apa namanya, trik-trik khusus ya. Artinya, karena dia seorang tulibisu, ya otomatis kita harus tahu sain atau bahasa isyarat di sini. Itu namanya, kalau kita sudah memahami tentang isyarat, rasanya sama aja yang normal maupun tulibisu bisa jalan gitu loh. Sepanjang guru itu tidak memahami sain lingkungan dari bahasa isyarat, otomatis tidak bisa jalan. Berarti di sini itu tulibisu dan normal belajar bahasa isyarat bersama-sama? Iya, benar sekali. Sobat jelajah, bagus banget kan? Jadi di sini itu semuanya sama ya Pak intinya ya? Sama, sama. Mau belajar, mau mengapai cita-citanya? Iya, Pak juga saya mau tanya nih Pak, untuk pelajaran yang ada di sini itu apa aja sih? Untuk pelajaran mata kuala, mata pelajaran. Di dalam proses pembelajaran, untuk tingkat SD secara reguler itu kan sama. Ada agamanya, ada IPS, ada IPA, BKN, Matematik, Bahasa Indonesia, Olahraga, ada SPK. Nah, ada tambahan untuk kelas 456, itu Bahasa Inggris ada. Nah, pokoknya program kurikulum 2006 itu jalan. Jalan semua ya? Iya. Baik, sahabat jelajah bisa kita dengar ya, bahwa memang semuanya itu ada di sini. Semua mata pelajaran, semuanya dipelajari di sini kan? Iya, semua mata pelajaran dipelajari. Dan Pak, untuk Pak Made, untuk jumlah murid koloknya di sini ada berapa sih, Pak? Untuk tahun ini, 2018, itu ada empat. Ada empat. Di kelas satu ada satu orang, di kelas dua ada satu orang, di kelas tiga ada dua orang. Untuk jumlah keseluruhan murid? Jumlah keseluruhan ada empat. Ada empat, maksudnya jumlah keseluruhan normal dan kolok? Untuk jumlah keseluruhan kami tahun ini, itu 76. 76. Empat orang yang pulih bisu, yang lainnya normal. Sahabat jelajah, penasaran dong abis ini saya mau ngapain? Saya mau, Pak kalau saya mau ikutan ngajar boleh? Bareng Bapak pagi hari ini? Boleh. Boleh. Jadi, sahabat jelajah. Nanti yang kata-kata dari tentang isarat di sini. Iya, iya. Saya juga mau belajar. Sahabat jelajah, ikuti saya terus bersama Pak Kante di SDN Dua Bengkala. Setelah saya berbincang dengan kepala sekolah dan salah satu pengajar di SDN Dua Bengkala, saya juga mengikuti proses belajar di kelas tiga SD tersebut. Kenapa kelasnya? Inilah kelasnya, ruang kelas. Oh, ini kelas. Enggak ya. Di mana di sini ada kelas kulit di sebuah orang dengan yang rutuler. Nah, silahkan. Biar. Sahabat jelajah, jadi ini adalah kelas tiga yang tadi Pak Kante sudah jelaskan bahwa terdapat dua murid koloknya. Mari kita langsung masuk ke dalam. Nah, ini adalah hal yang menurut saya sangat unik di desa Bengkala. Yaitu, saat saya memasuki kelas, semuanya berdiri dan mengucapkan salam kepada guru dan juga saya. Di sana, saya tidak melihat adanya perbedaan antara murid tuli dan bisu atau yang dikenal di desa Bengkala ini dengan sebutan kolok dan murid normal. Kemudian, sehabis itu saya memilih kursi paling belakang untuk mengamati bagaimana cara mereka belajar di tengah perbedaan yang mereka alami. Yaitu, terdapat murid kolok dan murid normal. Tidak hanya itu, saya juga mendatangi meja dari salah satu murid kolok dengan melihat cara mereka menulis dan juga cara mereka berkomunikasi. Sobat jelajah, memang keterbatasan tidak akan bisa membuat perbedaan dalam pembelajaran, karena kita semua perlu yang namanya belajar. Selama pelajaran berlangsung, terdapat dua guru yang mengajar, salah satunya sebagai guru untuk penerjemah. Sampai saat ini, hanya ada dua guru penerjemah di SDN 2 Bengkala, yaitu Pak Kante dan Pak Wisnu. Mengajar murid kolok tidaklah mudah, butuh perhatian dan kesabaran lebih terhadap mereka, karena emosinya yang belum stabil. Setelah mengikuti pelajaran di kelas 3, saya pun melanjutkan perjalanan ke lokasi selanjutnya. U, M, A. Benar, Pak Pak. Nah, terputangan. Nah, ini terjadikan PR ya. Nah, sekarang masukkan bukunya, sekarang kita istirahat. Pelajaran sudah selesai ya. Selamat jelajah, hari ini saya sudah mengikuti kegiatan di SDN 2 Bengkala, yaitu saya belajar banyak dari sini bahwa siapapun dapat menggapai cita-citanya. Dan sehabis ini saya akan datang ke KEM, kawasan ekonomi masyarakat di desa Bengkala untuk melihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh warga di sini. Ikuti saya terus, hanya ada di jelajah peradaban. Berangkat dari sebuah komunitas, WMN Journalism Center atau juga disebut WMN News, kini merupakan media kampus yang memproduksi karya-karya jurnalistik dalam bentuk visual, seperti film dokumenter dan foto jurnalistik sebagai output utamanya. Pada awal 2017 lalu, WMN News menetapkan output terbarunya untuk mengemas informasi dari dalam maupun dari luar kampus secara visual, yaitu video informatif. Dengan menggunakan media sosial sebagai platform utamanya, WMN News dapat diakses oleh mahasiswa di mana saja dan kapan saja. WMN News menjadi jendela lewat karya dan informasi untuk mahasiswa WMN. Melalui tagline Beyond Journalism, WMN News ingin menjadi media jurnal yang berbeda dari media lain dalam proses pelikutan. WMN News, Beyond Journalism! Perjalanan saya tidak berhenti hanya di SDN 2 Bengkala, tapi Pak Nyoman juga mengajak saya untuk mengikuti kegiatan di kawasan ekonomi masyarakat untuk menenun. Akhirnya sampai ya Pak ya. Ini namanya KEM, jadi kawasan ekonomi masyarakat. Jadi di mana di kawasan ini, di tempat ini, ada pemberdayaan para tulibisu yang ada di desa Bengkala. Terlain ada, seperti yang saya ceritakan tadi, ada tenun, pembuatan jamu, Sama latihan menari jangir. Iya, latihan menari jangir. Jadi sobat jelajah, ikuti saya terus ya untuk kegiatan di dalam ya Pak ya, langsung saja hanya ada di jelajah peradaban. Nah, jadi untuk sobat jelajah, kita akan masuk ke kawasan ekonomi masyarakat pertama, yaitu menenun. Ini tempat menenun. Selain ini Ibu Madesami, jadi ini adalah orang normal, tapi suaminya tulibisu. Jadi Ibu inilah yang mengawasi para kolok-kolok tulibisu yang melakukan kegiatan tendun di sini. Silahkan Mbak Nana dengan Ibu. Iya, Ibu, saya tuh dari tadi penasaran banget kan, Ini tuh awal mulanya, gimana sih ceritanya bisa ada kem menenun di sini? Ini kan untuk bantuan kem Tamina untuk membantu koloknya di sini, untuk desa pengkalu, untuk pulihnya, supaya aktivitasnya yang cewek, nggak kerja keluar, itu dia yang ketuli, nggak bisa dengar. Kalau di luar desa tuh kan jarang komunikasi untuk kolok gitu. Iya, di sini ada minyam lapangan untuk koloknya kerja, menenun gitu. Koloknya semua kan ada yang cewek saya menenun, ada yang akhirnya nernah, nyabit, ada sapi, ada babi gitu. Iya, terus Ibu, kalau di sini itu biasanya waktu pengerjaan kain tendunnya itu berapa lama sih Ibu? Lama sih prosesnya, ini kan rumit, nyambung-nyambung benang itu lama, itu baru belajar itu, ini satu bulan yang diambil dia belajar gitu. Kalau udah normal, lojek dulu, nah baru abung lojek, kalau udah bisa, baru dia belajar motif. Bu, saya penasaran sekali Ibu, dengan gimana caranya menenun, boleh saya coba? Iya, boleh. Nah, ini saya tunggu-tunggu bari Ibu. Lalu di sana juga saya berjumpa dengan salah satu penenun yang ternyata beliau kolok. Dan saya langsung mengikuti kegiatan beliau. Sobat Jelajah, jadi seperti yang kita ketahui, di sini memang semuanya itu tidak dapat bicara dan mendengar ya Ibu. Maka dari itu, kita akan mengikuti kegiatan warga kolok yang ada di sini. Saya coba ya Ibu ya. Saya coba, tapi Ibu ajarin saya. Ya, jadi menenun ini seperti ini. Ibu bisa menjelaskan, Ibu? Ini langsung. Tarik. Karena memang... Tapi sini... Memang. Memang sobat jelajah, lumayan rumit ya menenun ya. Sulit. Kita memakai kainnya mudah, tapi saat kita membuatnya itu memang sulit. Oke, jadi di... Aku tarik ya? Oke. Sulit juga ternyata. Ini dipasang dulu padanya. Cicinya dimundurkan. Nah, langsung dicotok. Akhirnya aku bisa. Wah, jadi kita harus tarik dulu benangnya. Iya. Sogok, sogok. Oh, yang kiri. Yang kiri. Memang lumayan rumit ya pembuatan kain tendun ya. Oke, siap. Satu. Dua. Iya. Kurang kuat. Oke. Oke. Kita coba ya. Nah, jadi memang menendun itu perlu tenaga yang kuat juga ya, Bu ya. Ya, itu menambahnya baru-baru itu sudah sepucinya keluar masuk. Sepucin. Nah, kaki kiri. Oh, kaki kiri. Jadi memang kaki juga kita harus perhatikan. Kemudian tangan, kemudian bagaimana kita mendorong dan menariknya itu semuanya kita harus perhatikan. Sekali lagi ya. Iya. Ya, sepertinya sudah cukup. Kalau saya terlalu lama di sini, saya akan semakin lama mengganggu ya. Tapi saya sudah mencoba alat tendun ini dan... Boleh lama, Bu. Supaya juga kita lagi coba. Boleh lama. Oke, nanti langsung saya coba lagi ya, Bu. Tapi sekarang, saya juga mendengar bahwa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi sobat jelajah di kawasan ekonomi masyarakat ini tidak hanya ada tendun ya, Pak ya. Tapi juga ada memproduksi pembuatan jamu. Nah, saya juga mau melihat. Apakah boleh, Bu? Ya, boleh. Boleh. Oke, mari kalau seperti itu, tetap ikuti saya di jelajah peradaban. Setelah saya mengikuti kegiatan menendun, saya juga diajak ke tempat pembuatan jamu yang ada di kawasan ekonomi masyarakat Bengkala. Oh, jadi di sini Bu Arda ya, Pak ya? Ya, saya akan. Kami sama. Halo. Ini, Bu, bikin jamu. Di sini petuk sih. Untuk jamu. Untuk koloknya. Bu, supaya menjaga kebersihan. Pake ini. Dan pake timet. Bu, kalau boleh tahu juga, untuk bahan-bahan jamu itu apa aja sih, Bu, yang dibutuhkan? Lalu bahan jamunya, pake gula, gula tebu, gula merah, pake asem, dan kunyit. Pake kunyit. Kalau untuk pengambilan si kunyitnya ini, di mana, Bu? Dari kebun. Dari kebun dulu. Saya sih penasaran sebenarnya pengen tahu kebunnya, tapi saya pengen lihat prosesnya dulu, Bu, boleh? Nanti, Bu, antar lihat kebunnya. Iya. Ini boleh aku coba? Iya, Bu. Saya mau coba ya? Saya coba. Boleh coba dihidup. Nah, jadi Sobat Jelajah, saya akan mencoba membuat jamu itu kayak gimana sih? Penasaran kan? Tetap ikuti saya di Jelajah Peradaban. Saat saya mengikuti proses pembuatan jamu, ternyata jamu itu tidak semudah apa yang saya pikirkan. Nah, jadi memang Sobat Jelajah, kalau kita mau membuat jamu itu kita harus memakai perlengkapannya. Karena ini menjaga kebersihan juga. Betul, seperti itu ya, Pak Nyoman ya. Iya. Langsung saya coba. Wah! Suri! Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Memang saya terlalu semangat. Untuk membuat jamu memerlukan keterampilan. Yang pertama itu kunyit yang sudah diambil dari kebun harus ditumbuk. Kemudian setelah ditumbuk harus dimasukkan ke blender sehingga kunyitnya itu halus. Lalu dimasukkan lagi ke salah satu panci yang sudah terdapat air asam dan juga air asam yang sudah menggolak dan digabungkan. Kemudian diaduk, ditunggu 30 menit, baru jamu itu akan siap diminum. Oke, jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Ini gula merah. Gula merahnya dimasukkan ke? Siap. Semua ibu? Ini semua? Iya. Semua. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan gula merah. Terima kasih. Panas juga ya. Hmm. Satu-satu. Harus pelan-pelan ya. Kalau enggak nanti bisa terbakar. Iya, airnya panas. Ya, ini ditutup lagi. Atau yang ini juga, bu? Semua? Atau ini juga? Atau ini juga? Abis dan benar karena blender. Blender kunyitnya. Baik. Iya. Jadi memang, sobat jelajah, untuk membahasakan di sini itu sangat mudah ya. Walaupun mereka adalah kolok, tapi memang bahasa ibu di sini masih sangat digunakan. Jadi untuk saya, pendatang yang datang ke sini akan mudah sekali untuk belajar bahasa kolok. Kita tuang ya. Wah. Saya sudah enggak sabar untuk meminumnya. Ya. Ini asam ya, bu? Asam. Asam yang akan kita gabung ke? Kunyit. Kunyit. Selamat jelajah, memang proses saya itu sangat panjang. Selama ini, setiap saya minum jamu, langsung saya minum. Tapi kalau ini, saya benar-benar mengikuti kegiatan pembuatannya. Tunggu, saya buka ini, langsung dimasukkan gula. Dan ini garam ya, bu ya? Garam juga. Seperti ini ya. Setengah. Setengah. Sudah cukup? Belum setengah, bu. Sedikit lagi. Ya, cukup ya. Ya, jadi kita aduk semuanya. Dan ini sudah proses terakhir, bu. Jadi, sobat jelajah, saya akan langsung ke kebun kunyit. Dan kita akan melihat bagaimana cara mengambil kunyit langsung dari kebunnya. Ikuti saya di jelajah peradaban. Kemudian, saya diajak untuk melihat lokasi penanaman kunyit. Sobat jelajah, jadi saya sudah berada di kebun kunyit ya, ibu ya. Kita akan mengambil kunyit di? Di sana. Di sebelah sana. Oke, langsung saya kita ke sana. Biar saya bantu, bu. Ya, mari. Jadi, gimana ibu yang mau kita cabut? Wah, ini ya. Sepertinya terlihat sangat besar kunyitnya di dalamnya. Bu, sebelum kita cabut, saya mau bertanya dulu. Kira-kira untuk menanam kunyit ini butuh waktu berapa? Lama sih, bu? Lama, satu tahun. Satu tahun? Wow, ternyata sobat jelajah, untuk menanam kunyit saja itu ada prosesnya ya, bu. Tapi kita mau minum jamunya, cuma satu kali minum, sudah selesai. Mari kita langsung cabut. Oh, besar sekali. Spesial kunyit bengkala. Sobat jelajah, bisa dilihat betapa besarnya kunyit ini. Ini kunyit khusus bengkala ya, bu. Oke. Kita bersihkan. Kita dibersihkan. Kemudian kita potong ya pakai besarnya. Biar saya yang potong, bu. Biar ini-ini ya. Ini. Nah, ini-ini. Oh, dibelah dulu. Lihat, sudah dibelah saja masih sebesar ini. Wah, saya baru melihat kunyit yang sebesar ini nih. Mari. Lalu bikin sambal, bikin daging ayam, sapi, enak itu. Enak ya, bu. Beda. Jadi, sebab bulan, kudijamu. Juga bisa. Untuk di bumbu juga bisa. Untuk di lulur juga bisa ya. Iya. Pakai lulur, cantik kan juga bisa. Supaya cantik gitu. Tidak cantik gitu. Jadi, setelah dipotong, lihat. Batangnya sebesar ini. Dan ini dia kunyit yang saya dapatkan hari ini. Bersama ibu dan bapak. Langsung kita taruh ya sini ya. Iya. Nah, Pak. Pak, saya kan sudah mengikuti kegiatan pembuatan jamu, terus juga menenun. Dan saya tahu masih ada satu kegiatan lagi, Pak. Iya. Jadi, kegiatan di sini juga bisa untuk kegiatan pelatihan menari janger. Itu di sini. Tarian khas ini? Iya, janger. Oke. Boleh? Sambil nunggu jamnya dingin. Sambil nunggu jamnya dingin, boleh saya ikuti kegiatannya lagi? Boleh. Boleh. Langsung saja, Sobat Jelajah, ikuti kegiatan saya di Jelajah Peradaban. Lari. Tapi mereka sudah bekerja sejak perusahaan ini berdiri, Pak. Namanya saja pembaruan. Pasti ada tersinggir. Kenapa ini bersulit? Pak, ingat. Perusahaan ini dibuat untuk memberikan lapangan pekerjaan. Itulah yang ayah Anda titik beratkan. Pikirkan hasil mereka, Pak. Untuk apa? Dini pekerjaan yang menkeras. Dan sekarang, di sini saya yang berkuasa. B3 Semuanya itu, Pak. Masa milis mau menyambut hukum. Itu yang menangkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah saya mengikuti proses menenun dan proses pembuatan jamu, saya pun diajak oleh Bapak Nyoman untuk mengikuti atau melihat latihan tari janger, yaitu tari yang memang dikenal sebagai tari tradisional masyarakat kolok. Sampai jelajah, kali ini saya sudah berada di kawasan ekonomi masyarakat di bagian tari ya, Pak. Di bengkala ya, di bengkala di tariannya. Karena tadi kita sudah ke tenun dan juga ke jamu, ke pembuatan jamu. Pak, sejak kapan sih janger kolok ini ada di bengkala? Itu, tarian ini sudah lama sekali. Jadi sudah lama dia, awalnya hanya beberapa orang, ditunjukkan orang-orangnya itu. Nah, kemudian dia diganti, terus empat orang dulu, ya, sudah berhenti, ya, berhenti. Ya, jadi tinggal satu orang sekarang penarinya, kayak saja, untuk perempuan. Terus, Pak, kalau untuk latihannya sendiri itu biasanya latihannya seperti apa? Jadi, latihannya ya seperti ini, dia spontanitas, tanpa ada gurunya, dia dilatih oleh getal. Ya, dia masih tetap mengatakan yang tadi bahwa dulu penari perempuannya ada empat, tapi karena ada bekerja ke luar desa, sekarang hanya dia sendiri yang menari. Kalau untuk tari janger sendiri itu memiliki arti apa sih, Pak? Dan biasanya digunakan untuk acara apa? Tidak ada digunakan untuk acara tertentu. Kalau ada orang yang ingin memperlihatkan petunjukannya, maka mereka ditampilkan. Mereka pentas. Sobat jelajah, saya sangat penasaran seperti apa tari janger sesungguhnya, ya, Pak, ya. Kalau saya boleh, boleh saya ikut latihan bersama ibunya? Boleh, boleh. Kamu harus pinter mengikuti saya. Ya, ikuti saya ke kiri, kanan. Sobat jelajah, ikuti saya di sini untuk ikutan latihan. Ikuti saya terus, hanya ada di jelajah peradaban. Di sana saya bertemu dengan salah satu penari kolok, dan saya diajak untuk mengikuti latihan yang sedang dijalankan. Ketika saya mengikuti latihan menari, yang saya rasakan adalah kedua kaki saya merasa keram dan juga sakit. Karena saya tidak terbiasa untuk menari, tapi di sini saya memiliki antusias untuk bisa menari bersama dengan semua warga kolok. Setelah saya selesai latihan, saya juga langsung dirias, kemudian dipakaikan pakaian khas tarian janger untuk saya tampilkan di sore harinya. Sebelum tarian dimulai, haruslah diawali dengan doa. Sebagai ucapan syukur, permohonan dan perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Doa dilakukan di Pura, tempat kami melakukan tari janger kolok. Terima kasih telah menonton! Tarian janger kolok merupakan tarian khas desa Bengkala. Yang membedakan dengan tari janger lainnya adalah semua anggotanya yang pulih dan misu, begitu juga dengan pemain musiknya. Tarian ini dilakukan oleh satu orang pemain kendang, 10-14 penari laki-laki, dan dua penari perempuan. Tarian dimulai dengan pemimpin atau pengiring yang masuk melalui pintu masuk sembari memainkan kendang. Penari laki-laki disusul dengan penari laki-laki yang berbaris sejajar dengan pemimpin. Dua penari perempuan masuk melalui pintu masuk kiri dan kanan sisi penari laki-laki. Penari mulai beraksi saat pemimpin memainkan kendangnya. Penari laki-laki pun mengubah formasinya menjadi dua baris yang saling berhadapan, Menyisahkan ruang di tengah untuk pertunjukan selanjutnya. Gerakan tarian yang berbeda pun ditunjukkan oleh para penari. Dirinya dengan penari yang bernyanyi mengikuti irama kendang. Lakon atau drama pun dilakukan. Kisah pada lakon ini menceritakan tentang seorang petapa yang diganggu oleh raksasa dan didadari. Berbagai cara yang dilakukan oleh raksasa dan didadari, Tak dapat mengganggu konsentrasi sang petapa. Hingga akhirnya raksasa iri dan menyerang sang petapa. Perkelahian pun berlangsung. Betapapun menang dari pertarungan. Kisah ini merupakan perumpamaan dari dharma atau baik yang tak dapat dikalahkan oleh adharma atau jahat. Terima kasih telah menonton! Setelah kami menari selama kurang lebih 30 menit, tari jangir kolok pun usai. Senang rasanya dapat menari bersama penari kolok di desa Bengkala. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Tiga hari saya tinggal di desa Bengkala pun terasa sangat cepat. Kebudayaan yang beragam dan warganya yang ramah membuat saya betah berada di sini. Oke, dengan ini saya pamit ya Sobat Jelajah. Alam yang hijau, desa yang tentral dan juga tarian yang indah. Menutup perjumpaan kita kali ini, saya Yuliana Sugianto. Saksikan terus jelajah peradaban selanjutnya.